Intro Rumor bergabungnya Amiruddin Baguskafi bersama dengan FC Utrecht nampaknya semakin merebak Apalagi jika kita melihat fakta bahwa sang pemain sudah bertemu dengan direktur FC Utrecht yang juga legenda timnas Belanda Wesley Sneijder Namun sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh guys Jangan lupa untuk terlebih dulu Klik like dan subscribe channel kami ya Supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanah air Khususnya tentang Tim Nasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020 Ya Baguskafi memang tidak mempublikasikan kepada media apa yang dia bahas bersama dengan sang direktur Saudara kembar Amiruddin Baguskaf Ariski itu hanya mengungkapkan pesan yang diberikan oleh Wesley Sneijder padanya Kalau untuk masalah apa yang dia pesankan kepada saya itu cuma ingin saya terus bekerja keras Mau dimana saja saya harus bekerja keras Karena itu adalah kunci pemain muda dalam mendapatkan sesuatu hal yang sangat diinginkan Ucap Baguskafi seperti yang dikutip dari tribunus.com 16 November 2020 Menurut dari pertemuan yang sudah terjadi diantara keduanya Bukan tidak mungkin klub praksesan Liga Belanda itu bakal merekter provuskafi Lalu berapakah gaji yang akan dia dapatkan jika nantinya sudah dikontrak oleh FU Treh Meniliki dari data yang tercatat di situs resmi transformaka.com 16 November 2020 Rata-rata pemain FU Treh U21 memiliki banderol sebesar 100 ribu euro atau sekitar 1,6 miliar rupiah Beberapa diantaranya memiliki banderol kurang dari angka tersebut Namun banyak juga yang berbanderol jauh lebih mahal Nah uang sebanyak itu tentu saja bisa dimanfaatkan oleh Baguskafi untuk membeli rumah mewah dan muka Belum lagi jika Baguskafi dikontrak jangka panjang oleh FU Treh Tentu bayaran yang akan dia dapatkan jauh lebih besar Kini Baguskafi sudah tiba di Indonesia dan baru saja bertemu dengan Rafi Ahmad Hamka Hamzah dan lain sebagainya Pemainan pulangnya Baguskafi ke Indonesia adalah sembari menunggu keputusan dari manajemen FU Treh Untuk merekrutnya pada jendela Transformer Sembing nanti atau tidak So bagaimana komentar kalian guys